Al-Fatihah 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 Akhirnya itulah sebuah keinginan yang diingin dicapai kalau cita-cita itu mulia sekali lagi memang benar catatan Imam Al-Wazali. Dan Bapak Ibu yang sudah meraih itu semua sudah merasakan betapa panjangnya sebuah perjalanan dan betapa kesulitan-kesulitan yang sudah dapat terselesaikan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati. Pada minggu yang lalu saya sempat berdiskusi dengan Ustadz Yassin As'ari. Beliau itu orang yang banyak punya ilmu memang bidangnya jurusannya syariat tapi buku-buku tasawufnya banyak sekali bahkan saya yang memang jurusan itu tidak punya buku. Beliau itu banyak buku ketika beliau habis menyampaikan di sini dia habis membeli sebuah kitab hidupnya untuk beli kitab. Meskipun tidak punya, mungkin lampiasanya karena tidak memikir rumah tangga, mikirnya kitabnya. Salah satu di antara kitab yang beliau beli itu adalah Amalul Kulub, pekerjaan hati. Amalul Kulub, dari antara isi dari Amalul Kulub itu apa yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dan beliau min ulama isafi'iyah. Beliau sudah menyampaikan sebagian materi terkait dengan kepemimpinan oleh Al-Mawardi dan dia pesan nanti kalau Pak Koti menyampaikan, sampaikan tentang Al-Warok karena sebagian sudah saya sampaikan, nanti saya melanjutkan yang lain. Dari apa yang disampaikan oleh Al-Mawardi tentang sifat seorang pemimpin min ahami sifatir ru'at antara lain adalah Dari apa yang disampaikan oleh Al-Mawardi tentang sifat seorang pemimpin min ahami sifat seorang pemimpin min ahami sifat seorang pemimpin min ahami sifat. Jadi inilah sifat seorang pemimpin min ahami sifat seorang pemimpin yang diharapkan pemimpin tersebut adalah pemimpin yang adil. Di tengah-tengah sebuah pembicaraan, diskusi saya dengan beliau itu Ada yang saya catat dari sebuah kitab itu Bahwa manusia pada umumnya itu dibagi menjadi dua Karena disini ada al-yuhdu, ada al-warok Ada sebuah catatan bahwa manusia itu ada dibagi menjadi dua Pertama, yuhibu dunia wa yuhibul akhirah Bahwa manusia itu dibagi pertama yang suka dunia Dan manusia yang suka kepada akhirat Manusia yang lebih menyukai materi itu Ciri khasnya adalah yuhibul ahdu Lebih menyukai untuk mendapatkan sesuatu Atau mengambil sesuatu Itu ciri orang yang menyukai dunia Pengennya untuk sesuatu itu lebih banyak Nek iso kabeh menjadi milik saya Ya tidak berpikir kepada orang yang lain Sedangkan pemimpin seorang yang menyukai akhirat itu Yuhibul ekto lebih menyukai untuk banyak memberi kepada orang lain Jadi pikiran untuk mengambil mendapatkan sesuatu untuk dirinya itu Jauh lebih kecil Ya Dia lebih cenderung untuk lebih banyak memberi Dan bahkan dia merasa senang Merasa bahagia Kalau dia bisa berbuat sesuatu kepada orang lain Bisa memberikan sesuatu kepada orang lain Itulah ciri daripada manusia yang ada dalam kehidupan dunia ini Yuhibbul akhri wa yuhibbul ekto Suka mengambil dan suka memberi Itulah manusia Dan bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu Maka yang yuhibbul akhiroh itulah Mestinya yang menjadi tipologi seorang pemimpin Pada pertemuan yang lalu saya telah menyampaikan bahwa Seorang yang amanah Akan senantiasa meletakkan kepercayaan yang dia Berulih dari masyarakat itu Akan selalu Apa yang ada pada dirinya Akan dikembalikan untuk kemaslahan bersama Bukan untuk kepentingan pribadi Kalau untuk kepentingan ibadah itu Artinya al-ahdu Ya mengambil Banyak mengambil untuk kepentingan pribadi Sehingga seorang yang amanah Akan tidak mempunyai sikap haji mumpung Dan sikap haji mumpung Benar-benar akan dihindari Karena perilaku seseorang Yang mempunyai sifat haji mumpung Akan mencerminkan seorang yang berpribadi serakah Dan pribadi serakah adalah Pribadi yang akan menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya Kemarin di peristiwa Peristiwa yang beredar Di Indonesia Bapak pimpinan besar P3 Roma Hurmuji Nah itu Yang dipegang oleh KPK Itu menunjukkan Sebagai seorang manusia Yang memanfaatkan jabatan politiknya Demi untuk kepentingan pribadi Serakah Dan serakah berakibat kepada dirinya Yang akhirnya dia kehilangan kepercayaan Daripada masyarakat Pribadi yang seperti Yang dicontohkan oleh Rasul Yaitu Bagaimana Rasulullah membangun kehidupan bermasyarakat Bangunan Rasulullah dalam bagaimana Kehidupan bermasyarakat adalah Penuh persaudaraan Penuh kedamaian Tidak ada rasa iri Tidak ada rasa prasangka Tidak ada benci dan tidak ada dendam Dan itulah sebagai sebuah pengamalan Dari firman Tuhan Innamal mu'minuna ikhwatun Bahwa orang-orang mu'min Itu adalah saudara Selain saudara seiman Seagama Adalah saudara-saudara yang lain Yang kita harus memperlakukan Sebagaimana yang saya tadi sampaikan Jadi pengertian ikhwatun Tidak hanya Sekedar saudara yang seiman Seagama Tapi harus lebih Daripada itu Itulah salah satu diantara Bagaimana Rasulullah Mengamalkan ikhwatun Dalam kehidupan beliau bermasyarakat Berbicara tentang itu Bahwa Saya ingin menyampaikan Dari apa Melanjutkan sedikit Dari apa yang disampaikan Oleh Pak Yasin Bahwa Sahrawardi mengingatkan Seorang pemimpin itu Harus mempunyai Sifat Seperti selain Yang tadi saya katakan Amanat Yaitu Alwarok Atau Wira'i Kalau di Ponorogo itu Ada bahasa Warok Ponorogo Pengertian Warok Ponorogo Yang saya Bisa ambil Dari hasil Pemahaman saya Dari tanya masyarakat Ponorogo Bahwa Warok Ponorogo itu Orang yang mempunyai Katik dayan Kehebatan Ditembak Lakak-lakak Nah itu istilahnya Orang terdas Tapak Paluning Pandi Sisaning Gurindo Jadi ditembak Tidak apa-apa Macem-macem Kehebatannya Orang mangan Seko Mangan Beling Nah itu Yang seringkali Ditunjukkan Ilmu itu Akan hilang Menurut Masyarakat Yang berpaham Warok Kalau Melakukan Perbuatan Zina Dan Perbuatan Untuk tidak Melakukan Perbuatan Zina Mereka Memelihara Jatil Jatil itu Jatilan itu Anak laki-laki Sing Sing Bagus Kayak Uang wedok Yang lemah Lembut Sing Ditumpak Kejaran Nah dia Melakukan Hubungan Dengan Laki-laki Dengan Laki-laki Homosek Jadi Rata-rata Di daerah Pornorogo Yang namanya Warok Itu Itu Ingong-ingong Namanya Jatil Itu Giliran Kalau Saya Jadi Warok Pak Wobar Warok Pak Mutar Warok Pak Siapa Nanti Nanti Satu Dua Malam Di tempat Pak Wobar Nanti Pindah Kemana Di Huben Seperti Anak Nanti Akhir Tahun Dikai Sapi Gula Dari Terenggalik Dari Apa Gitu Tapi Waroknya Kita Yang Saya Sampikan Ini Bukan Waroknya Seperti Pornorogo Nah itu Yang Dia Dia Lakukan Untuk Supaya Tidak Berbuat Zina Kalau Perbuatan Zina Itu Seluruh Ilmu Pengatahuan Kanuraganya Akan Habus Jadi Ilmu Kanuraganya Itu Punya Istilahnya Larangan Ada Yang Larangannya Mangan Gedang Kidang Gedang Kidang Itu Gedang Yang Koyok Mas Kulitnya Merah Ada Ada Yang Punya Aji Susuk Itu Tidak Boleh Makan Kalau Makan Tapi Buntelan Itu Tidak Boleh Diambil Bitingnya Harus Disobek Nah Gitu Ilmu Ilmu Gitu Itu Ada Pada Masa Dulu Dan Itu Melekat Di Wilayah Ponorogo Bahkan Mungkin Masih Sampai Pada Hari Ini Itu Catatan Yang Bisa Saya Sampikan Tentang Istilah Warok Mudah-mudahan Panjenengan Tidak Jadi Warok Seperti Ponorogo Ghusyalah Tidak Butuh Orang Yang Jadi Warok Mempunyai Ilmu Kanuragan Yang Dibutuhkan Oleh Allah Adalah Takwanya Kita Oleh Kepada Allah Tazawwadu Tazawwadu Wa'ina Khair Raja Ditaqwa Butuhnya Allah Itu Ketakwaan Nah Kenapa Kata Sahrawardi Itu Seorang Pemimpin Harus Wira'i Harus Menjadi Warok Bahasa Indonesia Warok Bahasa Arab Al-Warok Bahasa Kita Seringkali Wira'i Nek Orang tua Ngeleke Anak Sing Nonggon Nonggon Dayoh Itu Suka Begitu Medayoh Di Suguh Panganan Itu Langsung Mangani Pirang-pirang Jikuk Jikuk Apa Sing Saaneng Gitu Orang tua Saya Itu Sok Ngingatkan Gitu Kue Kudu Sing Wira'i Bahasa Itu Sudah Menjadi Bagian Dari Bahasa Orang tua Kita Dulu Kue Sing Wira'i Wira'i Itu Kalau Menurut Sahrawardi Sebagai Sebuah Tingkatan Yang Tingkatan Itu Merupakan Kelanjutan Dari Agar Manusia Itu Bersih Untuk Supaya Manusia Itu Bersih Harus Mengawali Dari Sebuah Perjalanan Awalnya Yaitu At-Taubah Taubah Itu Meninggalkan Perbuatan Yang Jelek Mengganti Dengan Perbuatan Yang Terpuji Nah Disitulah Sahrawardi Dalam Kitabnya Menjelaskan Bahwa Seorang Pemimpin Adalah Seorang Yang Harus Dan Bisa Tidak Bisa Tidak Meninggalkan Perbuatan Yang Jelek Dan Mengganti Dengan Perbuatan Yang Baik Atau Terpuji Untuk Bisa Seorang Manusia Yang Meninggalkan Bisa Meninggalkan Perbuatan Yang Baik Dan Terpuji Itu Ada Dia Harus Bertobat Dari Dosa Dan Bertobat Dari Makanan Ya Bertobat Dari Dosa Yang Dia Lakukan Dan Bertobat Dari Makanan Yang Haram Bertobat Dari Dosa Itu Menyebabkan Manusia Menjadi Kotor Kotor Jiwa Jiwanya Menjadi Kotor Jiwanya Akan Mindel Kalau Berkata Kebaikan Kepada Orang Lain Karena Dia Sendiri Merasa Tidak Bisa Dicontoh Padahal Seorang Pemimpin Harus Berani Berkata Berkata Yang Benar Yang Berkata Yang Baik Kalau Jiwanya Yang Masih Kotor Maka Dia Tidak Akan Berani Untuk Berkata Yang Benar Dengan Mudah Menjauhkan Diri Dari Makanan Yang Haram Makanan Yang Haram Itu Adalah Makanan Yang Tidak Dibenarkan Oleh Agama Dan Berakibat Mengotori Badan Kita Badan Kita Itu Tidak Hanya Kotor Karena Kotoran Yang Melekat Pada Tubuh Kita Berupa Najis Bukan Makanan Itu Mengotori Darah Daging Kita Darah Daging Kita Bahkan Ada Seorang Pemuda Di Masa Rasulullah Mukanya Kotor Rambutnya Gondrong Pakaiannya Kotor Dia Berdoa Menengadah Kepada Allah Meminta Ampun Kepada Allah Agar Diampuni Dosa-dosanya Kata Rasulullah Singkat Kepada Para Sahabat Gimana Orang Itu Mau Dikabulkan Doanya Yang Dipakai Haram Pakaiannya Haram Badannya Kotor Secara Jasmania Tidak Mungkin Allah Akan Mengabulkan Doanya Orang Itu Artinya Bahwa Manusia Secara Pribadi Memang Harus Bersih Bersih Dari Segala Galanya Kalau Dalam Sebuah Teori Tasawub Bahwa Orang Itu Dianggap Berdosa Ini Mungkin Pekerjaan Perbuatan Yang Agak Berat Untuk Dilakukan Oleh Kita Karena Orang 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 Baik Orang Orang Suci Orang Mutasawib Itu Menganggap Dirinya Telah Berbuat Dosa Apabila Dia Telah Lalei Untuk Tidak Mengingat Allah Nah Lalei Umpama Wisrong Dino Kau Orang Membaca Tasbih Dikir Orang Tahaju Tura Oppo Itu Menganggap Dia Sudah Lalei Kalau Bersolat Mestinya Membaca Tasbih Tahmid Dikir Sekian Kali Baca Apa Solawat Atau Apa Kau Orang Tahu Rado Ninggalkan Sehari Dua Hari Itu Dianggap Lalei Kalau Orang-orang Tasawuf Itu Namanya Goplah Yang Dianggap Dusa Kepada Allah Nah Orang-orang Yang Baik Itu Adalah Orang Yang Tetap Bisa Istiqomah Terus Tidak Pernah Ada Namanya Berhenti Itu Awal Sebelum Seorang Memasuki Sebuah Wilayah Yang Namanya Wirai Yang Saya Dibesan oleh Pak Yasin Pak Kodim Nanti Tolong Disampaikan Tentang Wirai Kelanjutan Dari Apa Yang Saya Sampaikan Kemarin Tentang Sifat Sifat Seorang Rasul Dari Sahruwardi Ya Insya Allah Ya Mungkin Penjelasan Saya Tidak Sehebat Pak Yasin Tapi Yang Sejauh Saya Tahu Saja Jadi Wirai Itu Merupakan Sebuah Kelanjutan Seorang Manusia Yang Pengen Dirinya Itu Bersih Bersih Di mata Masyarakat Bersih Di mata Tuhan Nah Ini Ya Jangan Hanya Bersihnya Di mata Masyarakat Saya Hiran Membaca Sebuah Sebuah Berita Presiden Amerika Serikat Jodbus Itu yang Terkena Sekandal Wanita Orang Di Orang Di Indonesia Mengatakan Akan Jatuh Reputasinya Tapi Masyarakat Amerika Menilai Masih Baik Bahwa Dia Di mata Bangsa Amerika Itu Baik Dalam Menjalankan Pemerintahnya Sedangkan Dia Dalam Melakukan Skandal Wanita Itu Adalah Pribadi Menilainya Pemimpin Itu Begitu Nah Kalau Kita Tidak Begitu Mestinya Seperti Masyarakat Amerika Yang ketika Presidennya Begitu Dinilai Dia Kena Skandal Itu Urusan Pribadi Dia Urusan Kepada Negara Dia Bersih Masih Dipercayai Masih Dihargai Nah Seperti Itu Tapi Negara Kita Adalah Negara Yang Mayoritas Orang Islam Apalagi Negara Kita Ini Negara Unisula Yang Semuanya Orang Islam Yang Semuanya Orang Islam Otomatis Pribadinya Seorang Pemimpin Ya Mestinya Harus Bersih Ya Bersih Jasmia Maupun Ruhaniah Yang Itu Yang Diharapkan Kemudian Sebagai Kelanjutan Supaya Orang Itu Bisa Mempertahankan Kebersihan Diwaraganya Di mata Masyarakat Atau Di mata Allah Maka Dalam Ilmunya Sahrawardi Dalam Sifat Seorang Pemimpin Itu Dia Harus Wirai Wirai Itu Orang Yang Bisa Menjaga Dari Sesuatu Yang Belum Jelas Sesuatunya Atau Meragukan Meragukan Sesuatu Yang Belum Jelas Apa Statusnya Belum Jelas Statusnya Seperti itu Ketika Kita Masuk Warung 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 Itu Apa Sing Dudul Kalungan Salib Nah Itu Kan Ojo Si Penjual Warung Itu Tidak Pena Memperhatikan Hukum Islam Pitik Dibelih Tukup Pitik Kulaan Pitik Dodel Ayam Gepret Dibelih Dewi Ranganggu Bismillah Berarti Kita Makan Bangke Itu Kita Harus Ada Di Pikiran Kita Seperti Itu Kok Di Warung Itu Menjual Apa Didih Asren Otomatis Semua Bahan Tempat Yang Digunakan Di Wajah Nopo Lengok Itu Jadi Najis Kita Harus Menghindari Tempat Itu Gulek Singluih HP Nah Saya Pernah Dengar Cerita Anak-anak Mahasiswa Yang Dulu Dipimpin Karopak Sarjuni Ke Jugja Itu Ada Ke Jugja Itu Berangkat Diajak Sarapan Karena Mikirnya Ukurannya Tempat Hanya Ngukur Tempatnya Itu Rame Oke Terke Biasane Oke Wong Minggo Mesti Panganani Inak Langsung Melebu Minggo Situ Kebetulan Yang Disajikan Itu Adalah Nasi Goreng Langsung Masuk Situ Enak Langsung Pergi Baliknya Anak-anak Minta lagi Belok Situ Lagi Setelah Begitu Belok Ada Satpam Yang Kebetulan Ngomong Lepas Lepas Berjilba Tindak Melebet Teng Warung Meriki Meriki Nasi Goreng Babi Nah Gitu Nasi Goreng Babi Tapi Akhirnya Mangannya Nasi Goreng Babi Ukurannya Bahin Hanya Ngukur Enak Weteng Ngetok Jadi Sing Tenggu Ukuran Waduk Weteng Delok Kok Enak Seneng Menggok Tapi Ngerti Ngerti Badan Kita Mangani Babi Nah Itu Nah Orang Wira Itu Menjaga Itu Bertanya Dulu Mestinya Pikiran Kita Harus Bertanya Disuruh Bertanya Untuk Menjaga Itu Orang Wira Itu Selalu Hati-hati Untuk Berhati-hati Itu Selalu Memperhatikan Bertanya Mengerti Tidak Sembarangan Nasal Dipangan Nah Harus Seperti Itu Manusia Untuk Bersih Itu Seperti Itu Kebersihan Kita Akan Terjaga Ingat Rasulullah Itu Mengingatkan Para Sahabat Untuk Bisa Wirai Itu Nanti Nanti Kalau Kamu Bisa Menjadi Orang Wirai Yah Fadkau Yah Fadka Ikhfadillah Yah Fadka Jagalah Allah Itu Ada Bahasa Arab Itu Namanya Fi'lus Sarti Ada Jawa Busarti Kalau Kamu Menjaga Allah Maka Allah Akan Menjaga Kamu Kamu Akan Dijaga Allah Tidak Usah Khawatir Kalau Kamu Itu Bisa Menjaga Diri Kamu Dari Yang Seperti Itu Maka Allah Akan Berupaya Menjaga Kamu Bahkan Cerita-cerita Tasawuf Orang-orang Yang Tasawufnya Sudah Betul-betul Sampai Pada Tingkat Tinggi Itu Ketika Dia Mau Mengambil Makan Ada Buku Yang Saya Baca Makanan Itu Kebetulan Subuhat Tangan Dia Itu Tidak Mampu Untuk Memakannya Tidak Mampu Untuk Ngambil Itu Ada Rasa Getaran Ketika Sudah Masuk Mulut Itu Mau Menelan Itu Sulit Sehingga Dilepah Aneh Orang-orang Seperti Kita Yang Tidak Mau Menjaga Ya Tadi Pokok Enak Melebu Weteng Tidak Mikir Nah Seperti Itu Harus Dipikir Jangan Membuat Ukuran Truk Mampir Itu Enak Dipangan Nah Bukan Ukurannya Truk Karowong Oke Tapi Mikir Yang Dimakan Itu Pakai Apa Pakai Yang Diguat Goreng Itu Apa Kalau Ibu-ibu Nyonya Saya Di Perumahan Mukti Harjo Indah Itu Ada Jual Sayur Ada Yang Menjual Minyak Namanya Mahling Mahling Itu Minyak Babi Kata Ibu-ibu Yang Non Muslim Mahling Itu Enak Sekali Kalau Goreng 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 Mendoan Goreng Enak Memang Katanya Dijual Banyak Ibu-ibu Yang Membeli Lah Kalau Yang Menjual Itu Tidak Tau Halal Halal Mahling Itu Minyak Itu Mungkin Juga Sayurannya Kena Nek Perlu Dihindari Bahkan Sangking Fanatiknya Nyonya Saya Nek Dikai Bancaan Sing Uai Bancaan Sekogudangan Wong Crescent Itu Enggak Mau Makan Sama Sekali Kata Dia Takut Enggak Mau Makan Dia Lebih Baik Diberikan Orang Ya Kata Dia Gitu Enggak Mau Dia Ya Karena Tau Karena Ibu-ibu Kan Tau Ibu-ibu Tau Non-Muslim Itu Suka Begitu Suka Begitu Mangan Babi Biasa Lain Lain Ngomah Ngawi Gudangan Kemudian Didum Nong Tangganik Pasti Nazis Kan Begitu Logikanya Nah Kalau Kita Menjaga Ya Harus Begitu Nah Di Dalam Bagaimana Tadi Saya Katakan Kalau Kita Mau Betul-betul Manusia Yang Mau Menjaga Pasti Tuhan Itu Secara Tidak Langsung Akan Memberikan Petunjuk Pada Kita Untuk Menjaga Kita Dari Sesuatu Yang Tidak Dibenarkan Itu Hadis Rasul Dan Hadis Rasul Pasti Benar Ih Wadillah Yah Fadga Jagalah Allah Pasti Allah Akan Menjaga Kita Dalam Dalam Ilmu Wirai Itu Ada Dua Tingkatan Kalau Panjengan Mau Jadi Wirai Ada Dua Tingkatan Wirai Wirai Lahir Dan Wirai Batin Wirai Lahir Adalah Tidak Melakukan Sesuatu Untuk Ibadah Kepada Allah Jadi Niat Segala Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Wirai Adalah Ibadah Kepada Allah Kalau Sesuatu Itu Diniatkan Untuk Ibadah Maka Ada Dua Hal Syarat Yang Harus Dipenuhi Agar Setiap Perbuatan Kita Menjadi Bagian Daripada Ibadah Yaitu Ikhlas Niat Ikhlas Untuk Karena Allah Jangan Dimasukkan Sesuatu Yang Tidak Untuk Karena Allah Yang Sering Saya Sampikan Kepada Bapak Dan Ibu Untuk Supaya Ingat Agar Ikhlas Kita Benar Benar Bersih Seperti Air Susu Yang Tidak Ada Campurannya Seperti Kita Yang Sering Kali Seperti Saya Ini Awai Lemu Gemuk Binuk Binuk Benrodok Langsing Saya Tak Poso Senin Kemis Sambil Diet Nah Catatan Ditambahinnya Sambil Diet Itu Sudah Tidak Lagi Niat Ikhlas Untuk Karena Allah Jadi Ada Tambahan Jangan Menambah Sesuatu Yang Bukan Untuk Karena Allah Itu Untuk Pribadi Jadi Orang Yang Untuk Karena Allah Itu Ada Tambahan Tambahan Lain Yang Ada Kadang-kadang Itu Untuk Kepentingan Pribadi Jadi Hidup Kita Memang Murni Untuk Allah Membuang Sampah Membuang Watu Di Tepi Jalan Bukan Untuk Ria Bukan Untuk Apa Bukan Macem Macem Untuk Allah Dan Itu Bisa Jadi Ibadah Karena Itu Segala Sesuatu Bisa Menjadi Ibadah Yang Kita Lakukan Kalau Diniati Itu Yang Terakhir Sesuai Dengan Syariat Jadi Yang Dilakukan Harus Sesuai Dengan Syariat Siapapun Yang Melakukan Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Tidak Dibenarkan Wali Atau Kiai Manapun Kalau Saya Dulu Pernah Lihat Sinetron Wali Songo Itu Sunan Kalijogo Itu Katanya Kemudian Maling Bar Maling Ngedum Yang Di Maling Fakir Miskin Orang Orang Islam Lainnya Mengingat Melihat Begitu Wah Sunan Kalijogo Apa Maling Di Maling Miskin Namanya Sunan Apapun Kalau Namanya Maling Tetap Duso Nah Itu Kemudian Jadi Wali Itu mungkin Ceritanya Yang Tidak Benar Atau Sebuah Perjalanan Beliau Waktu Mudanya Nakal Bartobat Nah Itu Mungkin Tapi Apa Namanya Siapapun Namanya Kalau Maling Meskipun Itu Kiai Gede Rumah Hurmudi Ketua P3 Itu Tidak Baik Tetap Tidak Baik Tidak Akan Dikatakan Jelek Akan Jelek Tetap Jelek Akan Mungkin Dikatakan Baik Nah Seperti Itu Bahwa Sesuai Dengan Syariat Itu Seperti Itu Menjalankan Ibadah Sesuai Dengan Syariat Jangan Sampai Melakukan Sesuatu Yang Tidak Sejalan Dengan Syariat Bangsa Kita Ini Banyak Hal-hal Yang Dilakukan Secara Secara Doktriner Bersahadat Bersahadat Kepada Allah Telah Iman Telah Mumin Tetapi Amaliyahnya Adalah Amaliyah Yang Mengingkari Tuhanan Gitu Beriman Bertauhid Kepada Tuhan Tapi Pengestu Kepada Sunan Kalijogo Itu Duktrinya Sahadatnya Amantubillah Tauhid Tauhid Kepada Allah Tapi Amaliyahnya Bertentangan Dengan Tauhid Kepada Allah Dan Masyarakat Kita Banyak Yang Seperti Itu Oleh Karena Itu Ibadah Itu Harus Sebagaimana Syariat Yang Diberikan Oleh Allah Oleh Karena Itu Untuk Menjadi Orang Baik Itu Harus Paham Syariat Untuk Bisa Memahami Syariat Dengan Baik Bukan Tugasnya Dikan Fakultas Agama Pak Muhtar Bahwa Belajar Agama Itu Siapapun Bertugas Bukan Fakultas Agama Tugasi Pak Bukar Pak Muhtar Semuanya Kita Harus Tahu Bagaimana Beragama Dengan Baik Kemudian Wirai Secara Batini Ya Wirai Secara Batini Adalah Tidak Memasukkan Sesuatu Apapun Kedalam Hati Kecuali Allah Jadi Isi hatinya Itu Hanya Allah Kalau Dia Tidak Berbuat Sesuatu Tidak Melakukan Sesuatu Hatinya Selalu Digunakan Untuk Ingat Kepada Allah Dengan Ingat Kepada Allah Dia Akan Selalu Ingat Kepada Ajaran Ajaran Allah Bahasa Tasawab Masiwawah Selain Allah Itu Dia Abekan Pada Masa Abad Berapa Itu Ulama Ulama Budaya Tasbih Itu Tidak Ada Pada Masa Rasulullah Budaya Tasbih Itu Pada Satu Abad Dimana Para Ulama Itu Menggunakan Tasbih Untuk Supaya Tangannya Itu Ada Alat Untuk Dikru Untuk Ada Di Tangannya Dan Ditiru Oleh Ulang Ulama Ulama Yang Seringkali Mempunyai Jiwa Kedekatan Kepada Allah Itu Dengan Bawa Tasbih Mungkin Kalau Kita Benora Kitok Kitok Nungiyah Nanggu Stop Boat Mungkin Pakai Stop Itu Tidak Kitok Tasbih Ya Bisa Juga Benora Kitok Ria Atau Apa Nanti Saya Pakai Itu Kitok Ria Tasbih Boleh Aja Yang Penting Hati Kita Ulama Ulama Itu Menaruh Tangannya Dengan Tasbih Itu Agar Dalam Kondisi Setiap Saat Yang Dia Renggang Akan Dia Gunakan Untuk Dia Gerakkan Untuk Zikru Untuk Zikru Nah Tapi Anak-anak Kita Yang Sekarang Anak-anak Zaman Now Itu Trendnya Bukannya Tasbih Tapi Habit Ya Untuk Setting Untuk Lihat Dengarkan Lagu-lagu Untuk Apa Tergerus Oleh Sebuah Budaya Ya Tergerus Oleh Yang Namanya Teknologi Itu Apa Akan Setidaknya Menggerus Mempengaruhi Sebuah Budaya Sebuah Penelitian Dari Anak-anak Itu Antara Lain Kenapa Membaca Al-Quran Di kampung Di sudut-sudut Desa Itu Mulai Menghilang Setelah Mahrib Kalau Dulu Kok Setiap Habis Mahrib Itu Kedengaran Dengungan Al-Quran Tapi Suara TV Lebih Berkumandang Mocok Quran Wissurawano Bar Mahrib Deloin Delo Sinitron Ya Sudah Itu Kalau kita Enggak Yang akan Melakukan Sebuah Perubahan Kembali Ke zaman Masa-masa Lalu Kita Sendiri Mewajibkan Anak kita Bar Mahrib 15 menit Mocok Al-Quran Bareng-bareng Baru Kui Sina Allah Bagus Sekali Sehingga Al-Quran Menjadi Sesuatu Yang Selantiasa Dibaca Karena Perintah Allah Dalam Awal Wahyunya Ikrok Baca Baca Kita Tidak Pernah Membaca Jadi Tidak Memasukkan Sesuatu Kedalam Hati Kita Kecuali Allah Sehingga Dengki Benci Iri Hati Macam-macam Itu Akan Akan Lepas Dari Hati Kita Hati Kita Senantiasa Bersih Dari Segala Yang Tidak Disenangi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Kalau Pemimpin Itu Isini Bersih Sekali Begitu Sampai Pada Kelas Ini Aja Wah Sudah Hebat Belum Nanti Nanti Mungkin Pak Yassin Akan Melanjutkan Beliau Hanya Weling Pak Kutim Sampikan Wirai Saya Melanjutkan Apa yang Disampikan Beliau Wirai Itu Menjaga Yang Halal Yang Halal Saja Dijaga Jadi Orang-orang Wirai Itu Menjaga Yang Halal Halal Saja Dijaga Apalagi Yang Haram Nah Itu Baru Masuk Pada Sebuah Wilayah Namanya Yuhud Yuhud Itu Lebih Berat Lagi Menjaga Yang Haram Kalau Wirai Itu Masih Menjaga Yang Halal Dijaga Kalau Kita Sudah Mampu Disitu Hibat Menjaga Disitu Hibat Sesuatu Yang Ini Bukan Milik Dia Yang Meragukan Sesuatu Dia Tinggalkan Tidak Mau Yang Begitu Kalau Ada Pemimpin Yang Bersih Ya Bersih Itu Pasti Berani Ngomong Lantang Ya Berani Ngomong Lantang Tidak Akan Ada Sebuah Keraguan Ketika Mengomongkan Sebuah Kebenaran Sehingga Wanti-wantinya Gustialah Al-Hak Mir-robik Fala Takunan Ninal Mum-Tarin Kebenaran Itu Dari Tuhan Jangan Ragu Berarti Ada Orang Yang Ragu Ketika Akan Berkata Kebenaran Kenapa Ragu Karena Tadi Masih Ada Sesuatu Yang Kotor Pada Diri Kita Pak Bawa Mau Ngelek Kekodim Susino Tapi Tapi Dia Dia Sendiri Ising Lakoni Ya Pelo Kan Mesti Pelo Akan Mengomongkan Kepada Seluruh Sivitas Ini Belangan Begini 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 Dia Dia Sendiri Tidak Melakoni Pesti Pelo Meneng Lebih Baik Aku Meneng Diam Itu Mas Tidak Diam Itu Setan Bukan Mas Diam Itu Mas Terakhir Perlu Kami Sampaikan Kepada Pak Bawa Bahwa Ada Firman Allah Yang Berbunyi Wa Amma Bin Mati Rob Bika Wah Hadis Bahwa Tadi Sudah Awal Mula Bahwa Unisula Pada Periode Pak Bawa Mampu Menembus Sebuah Tirai Yang Tebal Yang Sehingga Telah Sampai Pada Sebuah Jinjang Yang Tertinggi Katanya Saya Belum Dengar Dari Pak Rektor Dengarnya Dari Panitia Masjid Itu Unisulan Dapat Waduh Bisa Lembus Maka Fahadis Tahadis Bin Nikmah Itu Dengan Ngomong Kalau Memang Bisa Ngomong Karena Dengan Ngomong Gitu Saya Mendengar Alhamdulillah Sudah Sepuluh Berapa Puluh Tahun Baru Hari Ini Kita Mencapai Gitu Sudah Syukur Dan Mendoakan Nah Ini Tahadis Bin Nikmah Ya Kalau Bisa Bisa Lebih Selain Tahadis Dengan Omongan Tahadis Dengan Bancaan Kalau 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 Punya Yang Yang Bancangan Itu Enggak Apa Itu Kalau Bisa Kalau Tidak Tahadis Allah Perintahkan Itu Ngomong Saja Kalau Kita Dapat Anugrah Ngomong Itu Sudah Perintah Allah Nah Sifat Sifat Kita Yang Yang Masih Sampai Pada Singkat Itu Menjaga Yang Halal Aja Dharus Dijaga Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh